Intro Hari ini Amno telah berusia 71 tahun Kalau nak diibadakan sebagai seorang manusia Yang tidak berisik Dan melamankan gaya hidup yang tidak sihat Pastinya Dalam usia yang sebegini Ia akan Dan sedang dilanda Dengan pelbagai Bekis penyakit Ia akan bertarung Dengan pelbagai usaha Untuk melawan Penyakit itu Bagi menyelamatkan nyamun Saya ingin ibaratkan Bahawa Amno ini adalah sebuah nyawa Amno adalah dengit nadi orang lain Amno adalah nyawa kepada orang lain Terhentinya tentang nadi ini Maka hilanglah nyawa Seandainya terhenti Dengan nadi dan hilang Amno Maka akan mati Dan menyaklah melayu Di bumi bertuah ini Kalau ada pun yang masih berdiri Mungkin Ia hanyalah tunggul Yang hanya akan menurut kemahuan orang lain Kerana melayu Sudah tidak berkuasa lagi Saya ingatkan ini Kerana melayu pula Yang bangkit menentang Melayu dunia Anjuran jajah British Melayu lah yang sejarah bijaksana Melanjurkan permufakatan Antara kaum Supaya Kita tak perlu mengangkat senjata Untuk mendekat Melayu lah Dua-dua yang menentuai perkongsian kuasa Bersama kaum yang lain Termasuklah Menari Sabah dan Selawak Untuk mentahkan negara Memelihara agama Islam Raja-raja Melayu Segala keistimewaan orang Melayu Dan bahasa Melayu Tanpa sesekai Meminggirkan kemaslahan Agama Dan kaum yang lain Melayu lah yang merangka Dasar ekonomi baru Untuk menyusun sepuluh masyarakat Membasmi kemiskinan Dan menseimbangkan Ekologi yang dikuasai Koleh bangsa lain Melayu lah yang mentak Di negara ini seradil Kerana kita berpegang Kepada keadilan Yang berasaskan Kepada kesaksamaan Yaitu menetakkan keadilan Kepada tempatnya Timanya yang tutup Di lakam Kita tidak memilih Kepada keadilan Yang berasaskan Kepada kesemaran Melayu lebar Kenapa Melayu hebat Melayu hebat Kerana Amnulah Jantung dan nyawun Amnulah yang Dipayu Dan memayui Orang Melayu Amnulah yang Mengingat Senat rahim Dan perpaduan Sama kita Sebab itu Amnulah Melayu Tidak dapat Dipisahkan Malah Melayu Kepimpinan Amnul Sekalipun Jauh Di sudut hatinya Sayang Dan cinta Kepada Amnulah Bila Marah Melayu Mereka pulang Kepangkuan Hari ini Bila Amnul Menjaga Usir 71 tahun Ada Orang Nangu Yang tidak Merasai Amnul Sebagai Jantung Amnul Tidak Meresap Dalam Hidup Anak-anak pulang Yang belajar Di institusi Pengajian Tinggi Meminjam Dengan Marah Dan Institusi Pinyaman Bindakan Bayang Lain Tidak Merasa Ini Adalah Hasil Perjuangan Amnul Ada Orang Yang beri Haji Tidak Merasai Yang tak Menghaji Usaha Ibu Ibu Mengandung Yang dapat Suntikan Bercuma Pun Tidak Merasai Itu Kasih Sayang Amnul Begitu Juga Dengan Sebahangan Yang Anaknya Mendapat Bindakan Dan Buku Percuma Di Sekolah Kenapa Begitu Ini Ia Jadinya Begitu Kerana Telah Perlaku Perubahan Dalam Institusi Kemasyarakat Ia Jadinya Perlaku Kerana Semuanya Adalah Berkisar Dengan Soal Perkhidmat Amnul Sudah Tidak Lagi Boleh Mendendakkan Sejarah Sinah Amnul Sudah Tidak Belagi Nak Memutarakan Cerita Cerita Perjuangan Dan Teman Menentang Raya Jurnia Orang Tidak Lagi Soal Jerif Bayak Orang Tidak Memperjuangkan Kemerdekaan Kerana Hari Ini Mereka Jerif Bayang Yang Berbeza Jerif Bayang Mereka Kita Langsung Hidup Baru-baru Kini Teman Saya Menceritakan Aduan Seorang Ibu Tuhan Anaknya Tiga Seorang Lajar Di Universiti Seorang Akan Menduduki SPM Dan Seorang Laki Akan Menduduki Periksaan PT3 Tinggal Di Kahang Timur Bekerja Di Sebuah Bidah Uncit Tidur Yang Gajinya Rp899 Pergi Kerja Selawar Paling Lepas Subuh Barang E Waktu Tang Dia Menyandu Dan Masa Susah Hati Dia Susah Hati Macam Anak Anak Dia Yang Kedua Berjaya SPM Dan Masa Investi Dengan Gaji Yang Rp800 Ibu Tunggal Bapak Yang Tak Kemana Ada Seorang Laki Pun Mengandu Orang Ini Gajinya Agak Lumayan Tak Besar Sana Tapi Tergulunglah Dalam Kumpulan Yang Tak Layak Kerana Mohon Rumah Mampu Dia 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 Pun Melu Juga Kerana Katanya Dia Sepanjang Kehidupannya Ini Walaupun Gajinya Agak Lumayan Tapi Kehidupannya Dihantui Boleh Cukai Pendapatannya Kena Cukai Perniagaan Kecil-kecil Kecilannya Kena Cukai Rumah Kena Cukai Bintu Kereta Kena Cukai Jalan Beli Barang Dan Makan Di Luar Pun Geritukan Istilah Istilah Perjuangan Rakyat Pada Hari Bukan Lagi Soal Kemerdekaan Dan Membangunkan Negara Perjuangan Rakyat Adalah Soal Kelangsungan Dan Kesejahteraan Hidup Di Cerah-cerah Perubahan Zaman Jadi Bagaimana Kita Mengembalikan Ruh Perjuangan UMNO Ini Supaya UMNO Ini Menjadi Payung Yang Mengingat Zatuh Rahim Antara Kita Supaya Denyutnya Bergetar Di Setiap Bangsa Beli Sedang Perjuangan Dan Selamat Keselian Pada Hari Ini Suka Saya Mengingatkan Dan Mencatatkan Kepala Pimpinan Berada Di Atas Sama Supaya Yang Pertama Barulah UMNO Ini Seikhlasnya Di Tandasan Yang Sekiring Denyut Nadir Raya Perjuangan Kita Mestilah Perjuangan Yang Berlandaskan Pada Sokal Mensejahtera Mensejahterakan Kehidupan Raya Soal Kehidupan Yang Bermula Dari Alam Pemaja Alam Percintaan Kemudian Masuk Alam Perkahbinan Dan Membina Kuata Alam Kerjaan Alam Dewasa Alam Wargemas Dan Seterusnya Persiapan Bagi Menghadapi Kepada Alam Kementian Semua Di setiap Lantai Kehidupan Ini Ada Kesenggangan Rakyat Nak rumah Kerajaan Negeri Sasarkan Nak Bilihan Rumah 60,000 Buah Ini Rumah Kos Rendah Dan Mahu Milik Menjelang Tahun 2020 Alhamdulillah InsyaAllah Sampai Sampai Kunjung Tahun Ini Kita Akan Dapat Siapkan Kita Akan Dapat Sampaikan Lebih Kurang Satu Pertinggal Daripada Sasaran Tapi Bila kita Nak Habiskan Rumah Bank Pula Jadi Masa Bank Bagi Pijaman Pada Mereka Yang Beli Rumah Rumah Mahal Rumah Murah Rp40,000 Rp80,000 Sudah 1,000 Ini Bank Tak Bapak Minah Rakyat Nak Dapat Rumah Bank Tak Bagi Pinjam Rakyat Jadi Rumah Nak Pinjam Dia Sudah Sedangkan Yang Lebih Penting Kalau Kita Bagi Pinjaman Rumah Kita Kata Nak Kuran Saksiki Harga Minah Jadi Naik Ski Ada Juga Harga Barang Yang Juga Nanti Okey Kita Kata Kita Pulangkan Dalam Untuk Purim Tapi Setiap Tahun Penerima Penerima Purim Nak Kena Abdi Tiba Tiba Bila Sampai Masa Orang Kampung Bukan Lama Nak Kena Abdi Nak Kena Kejabat Daerah Bergas Dan Sebagai Sampai Masa Ramai Pula Yang Tak Dulu Dapat Sekarang Rakyat Malam Apa Artinya Biar Maju Dengan Rakyat Komunik Dan Fiskal Yang Dini Kalau Rakyat Tidak Merasati Di Pahanya Apa Artinya Membangunan Yang Hebat Di Kota Besar Bangunan Mencahkan Lagi Tapi Orang Di Desa Harga Getak Dan Harga Sarwin Tak Nain Inilah Sebahagian Daripada Cerita Jerih Payah Mereka Yang Ada Di Bawah Saya Justru Amno Mestilah People Sentik Dengan Sini Amno Mestilah Bangkit Menentukan Dasar-dasar Yang Menyentuh Hati Rakyat Amno Tidak Boleh Hanya Sekadar Membuahkan Perasaan Orang Lalu Dengan Ketak-ketak Amno Mestilah Menterjemahkan Di Kehidupan Rakyat Yang Sejap Kalaupun Rencanakalah Supaya Amno Dapat Memberi Pencerahan Kepada Masa depan Amno Dua Punah Menyatakan Bahawa Kita Dapat Mampu Amno Mesti Dah Mampu Untuk Memberikan Tawaran Baru Kepada Tidak Rakyat Yang Akan Datang Orang Susah Tidak Memastikan Masa depan Anak-anak Mereka Terjamin Orang Yang Mula Hidup Sedang Tidak Memastikan Kesejahteraan Berbekalan Orang Mula Memudai Berbagi Yang Pandai Memimpikan Kemiwaan Yang Kurang Pandai Pastinya Tidak Mahu Ketinggalan Yang Indonesia Memimpikan Pengembangan Yang Dikota Membangkan Soal Keselamatan Yang Belajar Yusuf Pengajar Pengajar Tidak Memorotan Yang Memiaga Memimpikan Keuntungan Kalau Masa Keroi Bahasa Jelas Untuk Membebaskan Kemeskinan Dan Menyusun Sebuah Masyarakat Walaupun Ada yang Mencanakan Seolah-olah Dasar itu Hanya untuk Orang Laju Tetapi Hakikannya Limpah hati Melibatkan Semua yang Lain Namun Dasar ini Telah Berlalu Dan Hasilnya Di mana Yang kita Sedih Ada Pada Hari ini Hari ini Cawarannya Berbeza Kalau Yang Bersik Itu Yang Tidak Berharta Tidak Berkenidikan Hari Kalau Tinggal Di Bandar Walaupun Gajinya 45 ribu Belum Tentu Hidup Bersenang Apatah Lagi Mereka Yang Gajinya Bersenang Dalam Masa Yang sama Dunia Semakin Laju Dari Dunia Manum Berubah Kepada Dunia Teknologi Malum Hari ini Dunia Sudah Masuki Alam Digital Manusia Sudah Mula Berlupa Dengan Aplikasi Ciptaan Disney Malah Ada Yang Menyatakan Robot Itu Lebih Tujuk Dan Berintegriti Dari Manusia Yang Cipta Oleh Itu Amor Kena Inkas Untuk Melangkarkan Harapan Untuk Masa Hadapan Amor Tidak Boleh Hitorik Lagi Dengan Hayalan Yang Di Awal Awal Amor Tidak Boleh Menututkan Kata-kata Yang Sekadar Memuji Aku Tak Lagi Menututkan Kata-kata Yang Memuji Sesama Sini Amor Juga Bukanlah Suatu Legasi Amor Mestilah Tidak Menur Sam A dan untuk mencoba